kali ini saya akan sharing tentang metode newton ini adalah salah satu metode untuk mencari akar juga yang di programan artinya mencari titik potong dengan sum buik dari sebuah fungsi jadi kalau di metode sebelumnya b-section atau pengurung kita menggunakan dua titik coba untuk mencari sebuah akar sekarang kita hanya menggunakan satu titik coba saja dan disini akarnya kita anggap sebagai x0 jadi ini titik potong dengan sum buiknya adalah x0 itu kalau pas kalau belum pas artinya kita harus mencari dulu misalkan kita punya sebuah fungsi fx seperti ini kemudian kita ambil saja sebarang titik kita sebut sebagai x0 disana bagaimana kita mencari titik berikutnya yang lebih mendekat ke akar kita menggunakan garis singgung dari fx0 tadi titiknya adalah titik x0 dengan fx0 kita tarik titik itu kita tarik garis singgung disana lihat dimana garis singgung itu memotong sum buik disitulah terdapat x1 itu adalah nilai coba berikutnya jika x1 ini belum belum merupakan akar maka kita cari lagi syaratnya seperti kemarin ya jika fx1 bukan 0 artinya dia tidak disumbu x atau jika fx1 kurang dari r yang kita tentukan itu berarti dia belum akar jika belum akar seperti ini maka kita lanjutkan pencarinya dengan cara yang sama cari fx1 nya kemudian tarik garis singgungnya dari sana lihat dia memotong sum buik di mana jadikan dia x2 kemudian ini belum akar juga cari lagi fx2 nya dimana disana ternyata beri garis singgung disana cari oke dia memotong garis singgungnya memotong disana ternyata di x3 ini ya dan ternyata dia adalah akar atau mendekati akar ya oke baik secara teori seperti itu bagaimana praktiknya kalau menggunakan pemrograman kalau menggunakan pemrograman seperti python mungkin kita akan kesulitan jika kita harus mengakomodasi x0, x1, x2, x3 maka kita hanya perlu menggunakan x0 disana yang seperti biasa kita tarik garis seperti tadi cari fx0 nya tarik garis singgung cari titik potong sum buiknya dimana jadikan dia x1 nah langkah berikutnya kalau dia belum akar maka jadikan x1 ini x0 sehingga ada loop nya ya loop nya disana nanti x0 cari fx0 nya yang baru ini kemudian tarik garis singgungnya untuk mencari titik potong dengan sum buik dan jadikan dia x1 lagi nah jika dia belum akar jadikan x1 ini x0 lagi seperti itu dan seterusnya jadi kita akan punya fx0 kemudian tarik garis singgung kita akan punya fx1 jika ternyata dia akar maka ya dia lah x0 itu jadikan x0 lagi cek apakah x0 ini ternyata sudah akar apa belum kalau sudah akar selesai baik nah permasalahannya bagaimana menggambar garis singgungnya atau bagaimana mencari x1 dari x0 ya baik kita akan punya sebuah ini ya kita punya x0 x1 fx0 kemudian ada garis singgung perhatikan garis singgung ini adalah persamaan garis garis lurus ya yang punya gradien gradiennya ada di sini kemiringannya di kurva fx ini adalah f aksen x0 f aksen x di x sama dengan 0 jadi x nya dimasukkan x0 nilainya berapa itulah kemiringannya jadi di tiap titik misal disini maka kemiringannya akan lain lagi disini kemiringannya juga akan lain lagi tergantung x nya nilainya berapa disini x nya sekian x nya sekian x nya sekian disini garis jika dimasukkan f aksen x dengan masukkan x sekian maka nilainya akan beda lagi oke jadi garis lurus ini garis singgung ini akan berbeda-beda gradienya di tiap tempat artinya disini garis singgungnya seperti ini garis singgungnya seperti ini baik sekarang bagaimana dengan persamaan garisnya sendiri kita gunakan persamaan garis normal jadi dari garis singgung kita punya gradiennya M gradien dari persamaan garis ini y1 min y0 per x1 min x0 normal kan ya mana ini y1 y0 nya y1 y0 itu adalah f x1 dan f x0 itu adalah y0 nya x1 x0 nya kita sudah punya f x1 nya mana x1 nya disini f x1 nya karena ini adalah persamaan garis maka f x1 maksudnya f x1 ini ya itu nilainya 0 kan ya karena garis ini berada di sumber x maka kita akan punya itu f aksen dan x0 adalah itu kemudian kita olah kita tukarkan posisinya sehingga kita akan punya x1 min x0 sama dengan min f x0 selesai f aksen f aksen ini adalah f aksen dari f x ini kemudian kita masukkan nilai x0 nya jadi ini nanti adalah sebuah nilai f x0 nanti juga ada sebuah nilai jadi ada angkanya nanti x0 kita juga punya maka kita akan punya x1 yang belum diketahui 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 jadi demikian mencari akar persamaan atau titip potong dengan sumber x dengan metode Newton itu seperti itu dengan hanya satu jawab x0 kita dapat mencari nilai jawab berikutnya x1 dengan rumus seperti ini dan itu akan tetap di loop sampai kita mendapatkan akarnya oke untuk video akan di share setelah ini oke baik demikian sharing untuk kali ini